Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Sakarya pasal yang ke sembilan ayat yang ke sembilan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion bersorak-sorailah hai putri Yerusalem lihat raja mu datang kepadamu ia adil dan jaya ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai seekor keledai beban yang muda ada yang menarik dalam cerita ini Nabi Sakarya bernubuat tentang kedatangan Mesias yang satu kali akan memasuki kota Yerusalem yang menarik adalah dia akan menunggangi seekor keledai muda keledai beban yang belum pernah dipakai saudara hari itu ketika Yisus masuk ke sana dia memerintahkan muridnya untuk mencari seekor keledai dan didapatlah keledai itu dan diberikan kepada Yisus sebagai tunggangan saudara keledai ini adalah tunggangan orang-orang Israel yang sangat biasa untuk masyarakat di Israel hari itu dan keledai ini sangat gampang didapat sebab memang keledai adalah binatang asal Timur Tengah dan biasanya hampir sebagian besar orang-orang sederhana pedagang-pedagang menggunakan itu sebagai alat transportasi tapi untuk raja-raja dan orang-orang yang punya pangkat tinggi mereka akan memakai kuda tapi kuda ini bukan berasal dari Timur Tengah diimport dari negara lain untuk masuk ke sana jadi kuda lebih prestis, lebih berharga dari keledai tapi yang dipilih Tuhan bukan kuda tapi dia memilih keledai Tuhan mau bicara apa dengan kisah ini? dia berkata dia bisa memakai setiap orang bahkan orang yang mungkin merasa aku belum punya kemampuan, kesangkupan gak bisa apa-apa, gak punya kehebatan khusus dia bisa pakai kita menjadi alat yang luar biasa hari ini jangan pernah berkecil hati kalau orang merasa kurang punya potensi kurang punya kekuatan dan kemampuan Tuhan tetap bisa memakai hidupmu dengan luar biasa hanya siapkan hidupmu dan dia akan pakai kita dengan luar biasa seberdoa rendungan hari ini jadi berkat buat semua kita Tuhan Yesus memberkati